Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'at Ada pertanyaan dari Juwadi SMUN Boja Jalan Raya Bebengan Nomor 203 D Boja Kendal 51381 Pertanyaan Pengasuh yang terhormat Saya mempunyai permasalahan yang selama ini mengganjal di hati saya Yaitu mengenai makanan keluarga orang yang meninggal dunia Di masyarakat terutama di desa-desa Masih berkembang tradisi setiap ada anggota keluarga yang meninggal dunia Diadakan upacara Nelung Dino Mitung Dino Dan sebagainya Pertanyaan saya Bagaimana hukumnya jika kita makan di rumah keluarga yang meninggal dunia Pada acara-acara itu Dan bagaimanakah hukumnya makan makanan yang diantar ke rumah kita Apakah haram untuk dimakan Setahu saya Kita diharamkan untuk makan di tempat orang yang meninggal Lalu sampai kapankah batasannya Hingga kita tidak diharamkan untuk makan makan di sana Jawaban Saudara Juhadi Terdapat beberapa hadis mengenai makan-makan di rumah keluarga yang meninggal Yaitu Hadis Abdullah ibn Ja'far An'abdillah ibn Ja'far Dari Abdullah ibn Ja'far Ia berkata Lama ja'ah Na'ayu Ja'far Na'ayu Ja'farin Hina kutila Tatkalah Datang berita terbunuhnya Ja'far Nabi bersabda Isna'u li'ali Ja'farin Tu'aman tu'aman Fakoda'atahum amrun yashgolahum Buatlah untuk keluarga Ja'far Makanan Karena telah datang musibah yang membuat mereka repot Ru'ahul Khomsah Hadis riwayat lima orang al-Yadis Kemudian riwayat Imam Ahmad Kunna na'uddul ijitima'ah Ila ahlil ma'iti Wasna'atat tu'ami Ba'da dafnihi Minan niyahah Ru'ahul Ahmad Artinya kami sahabat menganggap bahwa Berkumpulnya di rumah duka Dan membuat makanan sesudah mayat ditanam Atau dikuburkan Adalah termasuk meratap Hadis pertama Menerangkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menghancurkan untuk membuat makanan bagi keluarga Yang mengalami musibah kematian Kemudian Hadis berikutnya Adalah asar Pendapat para sahabat Yang melarang meratapi mayat Berkumpul di rumah duka Dan membuat makanan Pada masa sekarang ini Yang terjadi di masyarakat Anjuran Nabi diatas Diwujudkan dalam bentuk takziah Membawa barang Atau bahan mentah Seperti beras Gula Teh Mie Kelapa Garam Dan lain-lain Atau Berwujud uang Apabila bahan-bahan tersebut Dimasak Dengan dibantu oleh Para tetangga Lalu diberikan kepada Para takziah Perbuatan yang demikian Rasanya tidak memberatkan Atau menyulitkan Ahlul mayat Selama wajar-wajar saja Dan tidak berlebih-lebihan Termasuk yang diantar ke rumah-rumah Ibnu Kudamah Berpendapat Apabila diperlukan Karena pelayat datang Dari jauh Tidak ada salahnya Memberi makan Kepada mereka Para sahabat Melarang berkumpul Dan makan-makan Di rumah duka Karena dikhawatirkan Memberatkan Ahlul mayat Karena hidupnya susah Atau sedang mengalami Kesusahan Oleh karena itu Kalau dalam berkumpul itu Tidak melakukan Hal-hal yang Terlarang Dan tidak dibatasi Dalam waktu-waktu Tertentu Seperti Tiga harinya Tujuh harinya Empat puluh harinya Dan lain-lain Maka Tidak termasuk Dalam kriteria Meratap Hadis dari Ibn Majah Ruwiya Muna inda Ahlul mayati Apakah mereka Membuat Makanan di Keluarga mayat Kol Dijawab Benar Kol Umar berkata Zalikan Nauh Itulah ratapan Ruahu Ibn Majah Fatwa-fatwa terjih Muhammadiyah Suara Muhammadiyah Nomor 21 Tahun 82 Tahun 1997 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh